Sepanjang Juni 2023, DPP LDI menerima kunjungan dari para pejabat negara untuk mengadakan berbagai kerjasama. Selain itu, para pengurus DPP LDI juga menggelar berbagai acara bertema Rotu Rakernas untuk menghimpun berbagai masukan yang akan dijadikan program pada saat rapat kerja nasional atau Rakernas pada November nanti. Memulai bulan Juni 2023, Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin berkunjung ke kantor DPP LDI. Kehadirannya untuk menggalang kerjasama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan dalam upaya menjaga sumber daya penghidupan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Sudin mengapresiasi delapan program kerja LDI untuk bangsa. Sementara itu, Ketua Umum DPP LDI I.K. Haji Criswanto Santoso menyambut baik ajakan Komisi 4 DPR RI tersebut. Menurutnya, program kerja LDI dapat berjalan dengan lancar bila bekerjasama dengan berbagai pihak. Selang sehari kemudian, DPP LDI menerima kunjungan Menteri Perdagangan RI, Zulkifih Hasan atau Zulhas. Kedatangannya untuk menampung aspirasi terkait ekonomi keumatan sekaligus mengajak LDI mewujudkan pemilu yang damai. Menurutnya, LDI telah menjadi ormas pelopor dalam menegakkan empat pilar kebangsaan. Dalam kesempatan itu, Ketua Haji Criswanto Santoso menyatakan rasa syukurnya Indonesia memiliki Pancasila, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa bisa terjaga. Masih dari Jakarta dilaporkan, Kementerian Agama mengundang ormas-ormas isam termasuk LDI dalam sidang isbat untuk menentukan 1 Zulhiza 1444 Hijriah. Pada kesempatan itu, DPP LDI diwakili oleh Ketua DPP LDI, Teddy Suratmaji, dan Ketua Departemen Pendidikan Keagamaan dan Dakuah, Kiai Haji A. Cengkarimullah. Dalam sidang tersebut, Kementerian Agama menetapkan 20 Juni 2023 sebagai 1 Zulhiza. Menurut Kiai Haji A. Cengkarimullah, sebagai ormas islam yang bermitra dengan Kementerian Agama, LDI juga turut berpartisipasi aktif dalam pemantauan hilau. Beralih ke Mamuju, Sulawesi Barat, Ketua Umum DPP LDI menghadiri musawarah wilayah ketiga LDI Sulawesi Barat atau Sulbar. Sebelum acara berlangsung, pada 18 Juni jajaran pengurus harian DPW LDI Sulbar dan Ketua Umum DPP LDI J. Haji Kriswanto Santoso mengadakan konferensi pers. Keesokan harinya, buswil LDI Sulbar dibuka oleh pejabat gubernur Prof. Zudan Arif Fakrullah. Ia meminta LDI membantu pemerintah provinsi untuk menangani masalah stunting, kemiskinan, pernikahan dini, hingga putus sekolah. Buswil menetapkan kembali Rianto sebagai Ketua DPW LDI Sulbar periode 2023 hingga 2028. Kita kembali ke Jakarta. Masih dalam rangkaian Rue Turakernas, Ketua DPP LDI Tadi Surat Maji dan pengurus harian berkunjung ke Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Tunjungan DPP LDI tersebut diterima Kepala Pesat Pembinaan Mental atau Pusbintal TNI, Laksamana Pertama atau Laksma Iyan Heriawan beserta jajarannya. Laksma Iyan mengapresiasi kedatangan LDI yang menunjukkan LDI bukan Ormas Islam yang eksklusif. Ia juga mengapresiasi LDI yang mengundang Panglima TNI dalam acara Rakernas mendatang. DPP LDI menghadiri undangan dari Kedutaan Besar Rusia untuk merayakan Nasional Dei Rusia. Acara yang digelar di Grand Wall Room Hotel Mulia Senayan, Jakarta itu dihadiri para pejabat negara dan tokoh nasional. Pemerintah Rusia berharap kehadiran para tokoh tersebut menjadi momentum untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia. Kiyai Haji Kriswanto Santoso berharap kegiatan tersebut dapat mendorong LDI untuk terus berkontribusi dengan jangkauan yang lebih luas. DPP LDI menyelenggarakan webinar internasional bertema lingkungan hidup. Acara tersebut berlangsung secara luring dan daring yang diikuti pengurus LDI di 34 provinsi. Dalam kesempatan itu, Kiyai Haji Kriswanto Santoso mengapresiasi webinar yang memberikan generasi muda kesempatan terlibat dalam pelestarian lingkungan hidup. Sementara itu, Profesor Kordiacu dari Griffith University Australia mengapresiasi aksi kampanye peduli lingkungan LDI yang dapat membangkitkan semangat masyarakat agar peduli terhadap masalah lingkungan dan dampak perubahan iklim. Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia merayakan 4th of July. Acara tersebut mengangkat temal koboi. Pesta peringatan Hari Kemerdekaan ke-247 Negeri Paman Sam itu dihadiri para pejabat Indonesia di antaranya Menko Maritim dan Investasi Luhut Bin Sar Panjaitan hingga Mendak Zulkifih Hasan. Dalam kesempatan itu, Kiyai Haji Kriswanto Santoso diwakili oleh Ketua Umum Kiyai Haji Kriswanto Santoso dan Sekretaris Rioberto Sidauro. Kiyai Haji Kriswanto Santoso berharap kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berlangsung dalam kestaraan dan saling menguntungkan. Bertepatan dengan Idul Adha, Kiyai Haji Kriswanto Santoso melaksanakan kurban dan membagikan daging kurban kepada masyarakat di sekitar kantor Kiyai Haji Kriswanto Santoso di Patal Senayan, Jakarta Selatan. Menurut Ketua DPP LDI Rulikus Wahyudi, warga LDI antusias dalam berkurban sebagai wujud ketakwaan hamba kepada Allah dan berbagi kepada sesama. Semangat berkurban ditunjukkan dengan peningkatan jumlah hewan kurban. Dalam catatan media, warga LDI seluruh Indonesia memotong sebanyak 43.493 ekor hewan kurban atau sekitar Rp652 miliar. Sekretaris Tiga Kedutaan Besar Federasi Rusia, Kazakov Arthur, dan Konseler Kedutaan Besar Singapura, Aronci, menghadiri perayaan Idul Adha DPW LDI DKI Jakarta di Pondok Pesantren Nurul Aini, Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, dua staf Kedutaan Besar Negeri sahabat itu mengapresiasi kerukunan dan kekombakan warga LDI dalam melaksanakan kurban. Mereka mengatakan, Idul Adha merupakan kesempatan untuk berbagi dan meningkatkan kepedulian sosial. Terima kasih telah menonton!